Selamat pagi semua, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan kalian harus tetap semangat dalam belajar Hari ini kita belajar tematik tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Setelah berdoa, mari kita bersama-sama melihat pembelajaran tematik tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 Minggu kemarin dalam pembelajaran tematik, kalian sudah mempelajari beberapa kerajaan yang ada di Indonesia Dan pahlawan yang ada di Indonesia Sekarang kita mengenal beberapa pahlawan yang ada di Indonesia kembali Yaitu Kapitan Patimura Patimura merupakan pahlawan dari Maluku yang lahir pada tanggal 8 Juni 1783 Ia merupakan keturunan bangsawan dan memiliki sifat kepemimpinan yang karismatik Oleh sebab itu, nama kapitan atau pemimpin dilekatkan padanya Pada tahun 1816, Inggris menyerahkan kekuasaan kepada Belanda Belanda bersikap sewenang-wenang dan menguras seluruh kekayaan alam yang ada di Maluku Melalui VOC, Belanda menerapkan kebijakan politik monopoli perdagangan Pajak atas tanah, pemindahan penduduk, serta pelayaran Hongi Pelayaran Hongi adalah pelayaran bersenjata lengkap yang dilakukan VOC untuk mengawasi jalannya perdagangan rempah-rempah di Maluku Rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata untuk melawan penjajah Belanda Para raja, kapitan, pemimpin adat dan rakyat mengangkat Patimura sebagai panglima besar Patimura berhasil mengkoordinasi raja-raja dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng pertahanan Untuk mengakhiri perang, Belanda menggunakan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus Patimura ditangkap dan menjalani hukuman mati pada tanggal 16 Desember 1817 Untuk mengenang jasa dan pengorbanannya, Patimura dikukukan sebagai pahlawan nasional Indonesia Kalian bisa lihat ya gambar kapitan Patimura pada layar Nama pahlawan berikutnya adalah Sultan Hasanuddin Gambar Sultan Hasanuddin sudah ada pada layar Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa yang ke-16 Nama kecil Sultan Hasanuddin adalah I Malambasi Ketika sudah mengaji, namanya diganti dengan Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631 Ayahnya bernama I Manuntungi Daeng Matola Atau Sultan Maliku Said Ibunya bernama Isabe Tomo Lakuntu Pada masa muda, Muhammad Bakir ikut ayahnya untuk melakukan perundingan Dan belajar ilmu politik, diplomasi, ilmu pemerintahan, dan ilmu perang Pada tahun 1653, ayah Muhammad Bakir Sultan Maliku Said wafat Pada usia 22 tahun, ia dinobatkan menjadi Raja dan berganti nama menjadi Sultan Hasanuddin Sultan berusaha menyatukan kerajaan kecil dan memperkuat perdagangan di Makassar Karena VOC menguasai perdagangan di sekitar Makassar Maka terjadilah pertempuran antara Kerajaan Goa dan Belanda Beberapa tempat dan benteng yang dapat direbut oleh Belanda adalah Bantaeng Bantaeng adalah gudang makanan Kerajaan Goa Benteng berombong Dan benteng somba opu Untuk mengakhiri perang, Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 Isi Perjanjian Bungaya sangat merugikan Kerajaan Goa Maka pada tanggal 12 April 1668, perang terjadi lagi antara Kerajaan Goa dan Belanda Setelah mengalami kekalahan melawan Belanda pada tanggal 29 Juni 1669 Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari pemerintahan Tahta Kerajaan diserahkan kepada putranya Amir Hamzah Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670 Dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja Goa di Sulawesi Selatan Karena keberanian dan kegigihannya Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan Ayam Jantan dari Timur Sultan Agung Gambar Sultan Agung sudah tampak pada layar Sultan Agung adalah Raja yang terkenal dari Kerajaan Mataram Yang memerintah dari tahun 1613 sampai 1645 Sultan Agung dikenal sebagai budayawan dan Raja yang gigih Sultan Agung menaruh besar pada kebudayaan Mataram Beliau memadukan kalender Hijriah dan kalender Saka Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah Sastra Gending Sultan Agung menetapkan bahasa bagungan sebagai bahasa Yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton Kerajaan Islam dan benda atau bangunan peninggalannya Yang pertama Kerajaan Samudera Pasai Benda atau bangunan peninggalan bersejarahnya adalah Lonceng Cakradonya Dan Dirham Dirham adalah mata uang emas pada masa Kerajaan Samudera Pasai Berikutnya Kerajaan Aceh Benda atau bangunan peninggalan bersejarahnya adalah Masjid Raya Baitu Rahman Berikutnya ada Kerajaan Demak Benda atau bangunan peninggalan bersejarahnya adalah Masjid Agung Demak Dan yang terakhir adalah Kerajaan Banten Benda atau bangunan peninggalan bersejarahnya adalah Masjid Agung Banten dan Istana Keraton Kaibon Di sini saat masa Kerajaan Islam Benda atau bangunan peninggalannya Banyak yang masih berbentuk masjid Pemantulan atau refleksi atau pencerminan Adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda Yang terkena cahaya Pemantulan dapat dibedakan menjadi dua Yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur Atau difus Pemantulan teratur Pemantulan teratur adalah pemantulan yang berkas cahaya pantulnya sejajar Pemantulan teratur terjadi bila cahaya mengenai benda yang permukaannya rata Dan menggilap atau licin Kalian di sini bisa lihat ya Bentuk permukaannya rata Contoh bendanya apa kira-kira? Iya bisa kaca atau cermin Pemantulan baur Pemantulan baur terjadi karena cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata Adanya pemantulan baur Tempat yang tidak ikut terkena cahaya secara langsung akan ikut menjadi terang Berdasarkan sifat cahaya Snellius mengemukakan hukum pemantulan cahaya yang diuraikan sebagai berikut Yang pertama Sudut datang sama dengan sudut pantul Kita lihat ya gambarnya Nah di sini sudut datang ditunjukkan dengan huruf I Dan sudut pantul ditunjukkan dengan huruf R Besar sudut datang sama dengan sudut pantul ya Yang kedua Sinar datang garis normal Dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar Nah pada gambar Di sini kita dapat lihat sinar datang yang berwarna merah Dan sinar pantul yang berwarna biru Sedangkan garis normal adalah garis yang putus-putus Nah di bidang datarnya di sini berbentuk cermin Di rumah kalian pasti memiliki cermin ya Cermin ini memiliki banyak sekali fungsinya Kita lihat ya penjelasan mengenai cermin Cermin adalah sebuah benda dengan permukaan yang dapat memantulkan bayangan benda dengan sempurna Berdasarkan bentuknya Cermin dibedakan menjadi cermin datar dan cermin lengkung Cermin lengkung dibedakan kembali menjadi cermin cekung dan cermin cembung Cermin datar Cermin datar adalah cermin yang bagian pemantulnya datar Contohnya adalah cermin rias Kalian pasti punya ya di rumah Bayangan yang terbentuk oleh cermin datar sama dengan benda aslinya Cermin cekung Cermin cekung adalah cermin yang bagian pemantulnya melengkung ke arah dalam Bentuknya seperti bagian dalam bola Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya Contohnya bagian dalam lampu senter Bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung bergantung pada letak benda Jika benda dekat dengan cermin cekung Maka bayangan yang terbentuk maya, tegak, dan diperbesar Cermin cembung Cermin cembung adalah cermin yang bagian pemantulnya melengkung ke arah luar Bentuknya seperti bagian luar bola Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya Contoh dari cermin cembung adalah spion kendaraan bermotor Kaca pandang lalu lintas Bagian belakang sendok logam Bayangan pada cermin cembung bersifat maya Tegak dan diperkecil Notasi balok Pada layar sudah ada ya gambar notasi balok Yang bentuknya seperti huruf D dan huruf P Notasi balok adalah simbol atau tanda untuk menyatakan tinggi rendahnya suara yang diwujudkan dengan gambar Notasi balok disebut juga notasi mutlak Bagian-bagian notasi balok dibagi menjadi tiga Yaitu kita lihat ya bersama-sama Yang pertama bendera Nah bendera bentuknya seperti garis lengkung Yang kedua tangkai Tangkai ini bentuknya seperti garis lurus Dan yang terakhir adalah kepala Nah kepala bentuknya seperti lingkaran Dan berwarna hitam Berikut bentuk nama harga dan nilai-nilai notasi balok Yang pertama bentuknya seperti elips Disini belum ada tiang dan bendera Badannya masih berwarna putih Namanya not utuh Harganya 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1 Nilainya 4 ketukan Berikutnya bentuknya seperti huruf P atau D Namun disini sudah ada tiang namun belum ada bendera Badannya juga masih berwarna putih Namanya not setengah Harganya 2 dikali 1 per 4 sama dengan 1 per 2 Nilainya 2 ketukan Berikutnya bentuknya seperti huruf P atau D juga Nah disini sudah ada tiang namun belum ada bendera Badannya sudah berwarna hitam Namanya not setengah 4 Harganya 2 dikali 1 per 8 sama dengan 1 per 4 Nilainya 1 ketukan Berikutnya bentuknya seperti huruf P dan huruf D juga Namun disini sudah ada tiang dan bendera sebanyak 1 buah Dan bagian badannya sudah berwarna hitam juga Namanya not setengah 8 Harganya 2 dikali 1 per 16 sama dengan 1 per 8 Nilainya 1 per 2 ketukan atau setengah ketukan Yang terakhir bentuknya seperti huruf P dan D Yang terakhir bentuknya seperti huruf P dan D Disini sudah ada tiang dan benderanya sebanyak 2 Dan bagian badannya juga sudah berwarna hitam Namanya not setengah 16 Harganya 2 dikali 1 per 32 sama dengan 1 per 16 Nilainya 1 per 4 ketukan atau setengah 4 ketukan Penulisan notasi balok diletakkan pada tempat not yang disebut garis paranada Garis paranada terdiri atas 5 buah garis sejajar yang sama panjangnya Jaraknya bernomor dari bawah ke atas yaitu 1, 2, 3, 4, 5 Selak atau jarak antara 2 buah garis notasi disebut spasi Kita lihat ya bersama-sama gambar garis paranada Ya ini merupakan garis paranada Kita hitung ya bersama-sama garis paranada 1, 2, 3, 4, 5 Nah sekarang kalian tahu tidak yang mana yang namanya spasi Nah ini spasi ya Jarak antara garis pertama dan garis kedua Dan seterusnya Setelah kalian mendengarkan penjelasan pembelajaran hari ini Saatnya kalian untuk mengerjakan tugas IPA dan IPS Slide pertama tugas IPA nomor 1 sampai 5 Kerjakan di buku PR tematik Dan jangan lupa tulis soalnya Dan di slide kedua adalah tugas IPS nomor 1 sampai 5 Berikutnya tugas IPS nomor 1 sampai 5 Sekian pembelajaran tematik kita hari ini Sampai jumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya Terima kasih Terima kasih